Sementara di Jember, sodara sebanyak 1.987 jamaah calon haji siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Ribuan jamaah calon haji melakukan doa bersama dengan jajaran Forpimda, termasuk jamaah tertua yang berusia 88 tahun. Jamaah bernama Sumina menjadi pusat perhatian tersendiri dan menjadi rebutan objek soal foto. Dengan didampingi anaknya, Sumina mengikuti prosesi pelepasan jamaah calon haji dan doa bersama di Geduk Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, Jember. Warga Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini merupakan jamaah calon haji tertua yang tergabung dalam klotar tujuh embarkasi Surabaya. Rencananya Sumina akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 17 Juli 2018 mendatang. Di usianya yang kini telah menginjak 88 tahun, Sumina masih terlihat antusias dan bersemangat mengikuti tahap demi tahap persiapan menjelang keberangkatannya. Meski usianya telah senja, namun Sumina mengaku telah siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah didampingi sang anak Badri. Mbak, ini sudah siap berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 17 Juli 2018. Berada di tengah-tengah kerumunan ribuan jamaah calon haji, Sumina menjadi pusat perhatian tersendiri. Sesama jamaah calon haji bahkan Bupati Jember Faidah sempat berebut bersuafutu dengan nenek Sumina. Sebanyak 1987 jamaah calon haji Jember resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Jember yang didahuli dengan prosesi pelepasan serta doa bersama agar seluruh jamaah diberi keselamatan serta kekuatan selama menunaikan rukun haji. Calon jamaah haji dari Kabupaten Jember yang tersebar dalam tujuh kota. Dan tadi ada calon jamaah haji yang paling tua umur 88, yang paling muda umur 18. Tahun ini juga didampingi selain oleh TKHI, juga ada 13 orang TPHD yang ditugaskan dari pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat tim tugas haji supaya pelayanan kepada calon jamaah haji kita menjadi lebih baik lagi. Jemaah calon haji dari Jember terbagi dalam kota 5-10 dan 37 yang rencananya akan diberangkatkan dua tahap, yakni tanggal 17 dan 18 Juli 2018. Henawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.